Intro Ya kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di iBejo Channel Malam ini tanggal 29 September tahun 2022 Ini Mas Bejo di dealer itu menemukan yaitu R15 versi 3 Atau yang versi sebelum yang terbaru lah ya Yang warna biru dan menurut info dari Mas Rizal Kalau kalian pengen beli yang versi ini Nah itu ternyata stoknya itu ada tapi sedikit gitu ya Jadi R15 keren yang sebenarnya di tahun 2022 Sebelum yang ada yang baru pun itu sebenarnya ini masih proper dan layak untuk dibeli sebenarnya Harganya berapa? Harganya agak rahasia Makanya Mas Bejo juga agak bingung ya Disuruh hubungi sendiri nomornya Mas Rizal Jadi ini motor baru ini bukan motor second Ini R15 dan kita ada di dealer Kalau kalian pengen beli kalian bisa hubungi Mas Rizal Ada di sentral Yamaha patung kali watus Jember nomornya seperti deskripsi video di bawah Kita akan lihat ya Kita akan lihat atau akan ulas santui tipis-tipis Mas Bejo Sebenarnya motor ini masih layak enggak sih? Kalau menurut Mas Rizal masih layak Karena apa? Karena ada beberapa alasan Yang pertama ya itu dari bodinya atau dari bentuknya itu memang sangat-sangat masih keren lah ya Enggak kalah dengan yang baru lah ibaratnya Jadi masih keren, masih cukup keren kalau dipakai di tahun 2022 Terus yang kedua yaitu untuk fitur-fiturnya seperti sudah absedon Terus habis itu lampunya juga sudah LED Meskipun listingnya itu juga masih bolam Dan sangat garang gitu ya Untuk yang R15 yang versi 3 ini Apalagi yang warna biru Birunya 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 Yamaha Terus habis itu ada kombinasi warna Apa ini ya, abu-abunya di sampingnya Nah terus habis itu dispak bornya Terus habis itu velgnya juga velg warna biru Jadi sangat keren Nah terus kalau dari samping juga kita lihatnya juga sangat keren Sangat minimalis ya bodinya Enggak begitu apa ya Enggak begitu banyak pola lah Atau enggak kakaian pola Terus dari segi fitur pun dan yang lain sebagainya itu juga sangat keren juga gitu Sudah cukup Jadi kalau pun belum diganti pun ini juga masih keren Dan harganya pastinya lebih murah Dengan yang R15 versi yang terbaru Untuk pinta-pintanya yang kiri Kita refresh dulu lah ya Untuk kenangan R15 yang versi ini Yaitu pada bagian kiri ada lampu jauh lampu dekat Ada pas beamnya listeng kanan kiri Tombol klakson Speedo meternya full digital Terus yang kanan itu ada Apa ini, kill suite ya Hazard sama tombol starter Kenapa? Karena sudah enggak ada kickstarternya gitu ya Jadi ini motor Sebenarnya sangat modern Sekali gitu ya Sangat modern, sangat luar biasa Bahkan bentuk dari lampu belakangnya juga hampir sama ya Atau mirip dengan yang baru Cuma bedanya kalau untuk yang baru Itu kan di bawahnya ini enggak ada Nah itu bedanya Jadi sangat keren Terus banyak yang belakang juga Gambot banget Gambot Terus juga cakram juga Jadi cakramnya depan belakang Sangat luar biasa Ini kalau kita lihat dari belakang Nah seperti ini Jadi Mas Rijal tidak menyebut kenagangnya Karena apa Karena takut Tergantung Bentrok dari stoknya Atau apa gimana Enggak tahu Pokoknya Kalian bisa telepon sendiri Kalau pengen menanyakan Dan ngidam Wah aku Pengen yang R15 versi 3 Cuman kok sudah tidak ada Atau apa Nah ini di Sentral Yamaha Potong kali pantas itu Masih ada Sangat keren lah ya Nah ini Kita lihat lagi Fairingnya juga Benar-benar Pantes ya Untuk ukuran R15 Jadi masih cukup Layak dimiliki sebenarnya Di tahun 2022 Dan Untuk Motor ini Kan sudah tidak produksi lagi ya Jadi kalau untuk kolektor Yang pengen Kilometer nor Pengen koleksi Motor ini Ya cukup Enak Kalau dibeli Jadi dibeli Terus disimpan mungkin ya Karena Bodi yang seperti ini Sudah tidak ada lagi Mungkin seperti itu dulu Video dari Mas Bijo Tentang R15 Info-info santai lah ya Info-info santai Tentang R15 versi 3 Yang masih ada Tapi terbatas Benar-benar terbatas Jadi Yang pengen segera Cepet-cepetan Pengen Kalau yang pengen banget Cepet-cepetan Dibeli Yang ngidam banget Keburuk kehabisan Karena memang Sudah tidak produksi lagi Karena R15 Sudah ada Yang baru Yang versi Yang terbaru Tahun 2022 Mungkin cukup Sampai disini dulu Sekali lagi Nomornya ada di deskripsi Video di bawah Atau kalian bisa berkunjung Di dialernya Mas Hijal Yaitu di sentral Yamaha Patung Kaliwates Jember Mungkin cukup sampai disini Dulu video dari Mas Bijo Mohon maaf Karena secara kata Jangan lupa Like, komen Dan subscribe Di Ibu Jawa Channel Matur Mubun Terima kasih Sampai jumpa di video